Jalur alternatif Sukabumi-Cianjur rusak parah dan berlubang. Tak sedikit kendaraan bertona sebesar mogok dan terjebak dalam kubangan. Warga pun berinisiatif untuk menutup jalur rusak dengan menggunakan batu. Truk besar ini terjebak dalam jalan yang berlubang. Sejumlah kendaraan lain pun berusaha membantu untuk menariknya. Jalan rusak serta berlubang ini berada di jalan alternatif Sukabumi-Cianjur di Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Hilir, Kota Sukabumi. Warga bergotong royong untuk menambal jalan yang rusak serta kubangan ini. Tak sedikit kendaraan bertona sebesar terjebak dan harus dievakuasi. Jalan ini sering dilintasi kendaraan besar setelah diresmikannya terminal yang berada di jalan lingkar selatan 9 bulan lalu. Saya sebagai warga, karena saya juga pengguna jalan, saya merasa secepatnya pada pihak yang terkait, baik itu tempot ataupun temprof ataupun pusat juga harus. Apalagi ini mendekati hari lebaran, pasti sangat padat. Perbaikan sedikit-sedikit ada, tapi enggak pua gitu. Rusak lagi ya? Ya, rusak lagi. Wah, kalau jalur ini jalur sering dilalui kendaraan apa? Yang gede mah ini. Jalur utama? Jalur utama ya, yang dilalui kendaraan gede, ke sini enggak ada lagi, kan ke bawah enggak mau. Enggak boleh. Warga berharap segera ada perbaikan oleh pemerintah agar tidak menyebabkan kemacetan dan kecelakaan di lokasi tersebut. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.